Hasil verifikasi jumlah peserta P3K formasi kesehatan di Moro Jambi sudah diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Moro Jambi bertanggal 25 November 2022. Dari 81 peserta P3K yang masuk dalam verifikasi, sebanyak 53 peserta dan ada masa sanggahan selama 4 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui Badan Kepegawaian Daerah Moro Jambi telah mengumumkan jumlah peserta P3K formasi kesehatan yang lolos dalam verifikasi. Diketahui dari jumlah peserta yang mendaftar P3K sebanyak 81 peserta, yang berhasil lolos yakni hanya sebanyak 53 peserta. Disampaikan oleh Rini Herawati selaku kabit pengangkatan pensiun dan data ASN Moro Jambi mengatakan, hasil verifikasi formasi kesehatan bertanggal 25 kemarin sudah bisa dilihat pengumumannya dan ada waktu 4 hari untuk masa sangga. Jika masa sangga selesai maka ada pengumuman kembali untuk hasil tersebut. Alhamdulillah kalau untuk verifikasi yang pelamar yang untuk tenaga kesehatan untuk Kabupaten Moro Jambi sudah selesai dan pengumumannya akan diumumkan tanggal hari ini, Ini pertanggal 25. Kalau untuk peserta, peserta dari awal itu keseluruhan yang melamar ke kita, Moro Jambi ada 81. Untuk diketahui jumlah kuota formasi kesehatan di Moro Jambi yang akan diterima pada tahun ini yakni sebanyak 16, yang terdiri dari bidang administrator kesehatan, epidemiolog kesehatan, sanitarian, pranata, laboratorium kesehatan, nutrisionis, asisten apotekar, dan dokter. Terima kasih telah menonton!